Desa tetap waspada dan awasi keluarga Anda jika tengah berwisata di kawasan pantai. Di dua asik berenang, tiga bocah terseret ombak hingga tenggelam di pantai Muara Gatah, Pangandaran, Jawa Parat. Dua korban berhasil diselamatkan oleh warga, sementara satu lain yang masih dalam pencarian. Tiga bocah warga dusun parakan desa Kertaharca, kecamatan Cimerak, terseret ombak ke tengah laut pada Jumat sore saat asik berenang di pantai Muara Gatah. Dua dari ketiga korban tersebut selamat, sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian. Pencarian hari kedua terus dilakukan oleh tim Sargabungan. Ratusan warga sekitar pun memadati pesisir pantai untuk memantau keberadaan korban dan berharap dapat segera ditemukan oleh petugas. Kepala Korpus Basarnas Pangandaran mengatakan tim Sargabungan melakukan penyisiran di bibir pantai dan pencarian ke tengah laut menggunakan tiga perahu. Namun hingga Sabtu siang, pencarian satu korban bernama Firman berusia 9 tahun belum membuahkan hasil. Untuk sekarang pencarian yaitu di hari kedua, yang mana kita penyisiran dengan menggunakan perahu buku, lalu penyisiran di pesisir pantai, dan dilakukan penyelaman. Untuk gambaran Pak, bagaimana Pak sekarang? Baik, untuk gambaran pada di TKP pada hari ini yaitu seperti biasa, arus dan lombang. Agak plet. Ada kendala Pak? Kalau untuk kendala tidak ada. Tidak ada Pak ya. Diketahui pada saat kejadian ketiga bocah terseret ombak melakukan aktivitas berenang di zona berbahaya. Ketiganya hendak bermain, bahkan berenang di kawasan dilarang berenang sehingga terseret ombak dan tenggelam. Muhammad Iqbal, BTV Pangandaran, Jawa Barat